Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Guru dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas Pada kali ini video ini Menyajikan tentang latihan sumotif akhir semester Atau SAS Atau PAS Penilaian Akhir Semester Mata Pelajaran PPKN Kurikulum Merdeka Untuk ini Bapak Ibu Guru Kelas 1 SD Ataupun MI Inilah latihan sumotif akhir semester Atau SAS Atau PAS Mata Pelajaran PPKN Kurikulum Merdeka Pada kelas 1 SD MI Semester Gasal Atau Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022-2023 Silakan simak sampai selesai Baik Ini disajikan Pertama adalah pilihan ganda Romawi 1 Berilah tanda silang Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang benar Satu Lambang dari sila kedua Pancasila adalah Lambang sila kedua ya Pancasila adalah Rantai ya Rantai ya Rantai Nomor 2 Bunyi dari sila kedua Pancasila adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab ya B Nomor 3 Beribadah dengan tekun merupakan pengamalan sila ke Pertama A ya Nomor 4 Untuk menjaga kerukunan Maka pada saat bermain Kita harus bersikap Jujur Ya A 5 Dengan teman Yang berbeda agama Kita harus saling Menghormati Ya Kemudian 6 Ibu guru Kepayahan dalam membawa buku-buku yang berat Kita sebaiknya Membantunya C Ya 7 Pada saat kita berada di tempat ibadah Maka kita bersikap Tenang Ya Tenang Delapan Memilih ketua kelas dengan musawarah Merupakan pengamalan Pancasila Terutama sila keempat Ya Keempat Sembilan Pemilihan Pemilihan Banteng Sebagai simbol sila keempat Karena hewan tersebut Suka berkumpul B Sepuluh Sebagai ketua kelas Cici selalu bersikap adil dalam memutuskan sesuatu Dalam hal ini Dalam hal ini dia mengamalkan nilai Pancasila sila keempat Ya musawarah Oh maaf Sila ke Lima Ya karena ini bersikap adil ya Bersikap adil terhadap semua Maka adalah jawabannya sila kelima Ya C ya Sebelas Sila ketiga Pancasila mengandung nilai Persatuan Ya Dua belas Semboyan binaka tunggal ika bermakna Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua A Tiga belas Kapas dan padi pada sila Pancasila Menyembolkan pangan dan sandang Ya Empat belas Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil pada sila kedua Pancasila Menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu C Lima belas Untuk menjaga kesehatan di rumah Maka sebaiknya kita Berolah raga Ya C Enam belas Pernyataan yang benar tentang aturan saat makan adalah Ini Kita makan menggunakan tangan kanan Ya B jawabannya Tujuh belas Pada saat Makan Sebaiknya kita menghindari Menghindari apa Ya Ini Ya kita menghindari Sebaiknya Kita menghindari ini ya Membuat suara dengan alat Dihindari ya Menelan suara Kecapan saat makan Ini Memelankan Ini Betul Mengambil makanan secukupnya betul Nah yang harus dihindari adalah Membuat suara dengan alat makan ya B berarti ini yang harus dihindari Delapan belas Berikut ini yang merupakan aturan saat bermain di rumah Teman adalah Merapikan mainan saat setelah selesai ya Sembilan belas Saat bermain di rumah teman Kita sebaiknya Kita sebaiknya Menggunakan waktu Sejuk Nomor 20 Menjaga Kebersihan sekolah Merupakan tanggung jawab C Semua warga sekolah 21 Di bawah ini yang termasuk Kewajiban siswa di sekolah adalah Menaati peraturan sekolah A ya 22 Salah satu contoh dari kegiatan Menjaga kebersihan sekolah adalah Membuang sampah Di tempatnya 23 Kita harus menciptakan kerukunan Antar teman Dengan cara Berteman dengan siapa saja B ya 24 Pada saat Menemukan pendapat Eh maaf Pada saat mengemukakan pendapat Saat berdiskusi Kita sebaiknya Memberikan pendapat dengan baik B 25 Apabila pendapat kita ditolak Saat diskusi Maka kita sebaiknya Tidak marah Ya walaupun ditolak Tidak marah 26 Indonesia merupakan negara besar Yang terdiri dari Banyak suku Bangsa C 27 Pada saat akan memperkenalkan diri Maka kita harus bersikap Sopan C ya 28 Terhadap semua teman Maka sikap kita sebaiknya Ramah Ya 29 Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah Merupakan tanggung jawab C Seluruh warga sekolah 30 Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Maka kita harus menghindari sikap Sikap Menjauhi teman yang berbeda suku dengan kita Ini ya harus dihindari ya 31 Teman kita memiliki kebudayaan yang unik Dan bahasa yang khas Maka sikap kita Menghargainya C 32 Ketika ada teman yang agamanya berlainan Sedang beribadah sebaiknya kita Menghormatinya 33 Cara menghargai keragaman suku dan budaya adalah Melestarikan budaya sendiri 34 Sikap positif yang dilakukan saat ada wilayah lain yang terkena musibah Bencana adalah Membantu semampunya Contoh Sikap Bersatu dalam keberagaman lingkungan masyarakat adalah Kerja bakti Lingkungan Nah 2 Romawi 2 ya Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat 36 Bunyi sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa 37 Semboyan negara Indonesia adalah Bineka Tunggal Ika 38 Hal yang dilakukan sebelum kita masuk rumah adalah Mengucapkan salam Ya Mengucapkan salam 39 Menyelesaikan suatu permasalahan sebaiknya dilaksanakan dengan cara Musawarah Ya 39 Jadi menyelesaikan sesuatu dengan Musawarah 40 Pada saat kita melakukan kesalahan maka kita sebaiknya Meminta maaf Ya Ya Baik Bapak Ibu Guru Inilah contoh ya Contoh dari Soal Ya Latihan sumatif akhir semester Atau PAS ya Penilaian akhir semester Mata pelajaran PPKN Kurikulum Merdeka Ya Untuk kelas 1 Semester 1 Tahun pelajaran 2022 2023 Silakan ini sebagai referensi ya Bapak Ibu Guru Di dalam menyusun soalnya Dan Semoga ini bermanfaat Dan untuk anak-anak sekalian Selamat mengikuti ya Video ini ya Di simak Dan Kalian Pasti akan mendapatkan Wawasan Pengetahuan Pengetahuan Sehingga Bila soal-soal ini keluar Atau ada kesamaan Maka Kalian bisa menjawabnya Dan Yakin Kalian bisa mendapatkan 100 Ya Baik Terima kasih Silakan Bapak Ibu Guru Bila ingin mendapatkan File ini Bisa WA ke Nomor Yang ada Di deskripsi video ini Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai berjumpa Kembali Di Soal-soal Pembahasan Mata pelajaran lain Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh